Banyak negara saat ini sedang menjadikan gas sebagai elemen transisi energi. Ini menghadirkan tantangan, artinya kompetitor kita atau negara-negara yang membutuhkan gas ini semakin hari semakin banyak. Halo semua, bersama saya Wawan Masudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan peluang, tantangan, dan prasarat gas sebagai bagian dari sistem transisi energi di Indonesia. Dalam video keempat ini, kita akan membicarakan peluang dan tantangan gas dalam transisi energi di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa gas memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan transisi energi di berbagai negara. Gas dalam sistem energi mix telah menjadi elemen yang semakin penting di negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Namun demikian, kita tahu upaya untuk menjadikan gas sebagai bagian dari elemen untuk transisi energi dihadapkan pada banyak sekali tantangan, meskipun tentu saja peluangnya juga sangat besar, sekaligus membutuhkan prasarat-prasarat tertentu untuk pengembangannya. Saya akan memulai bicaraan atau diskusi kali ini dengan menjelaskan apa saja sesungguhnya peluang gas sebagai elemen transisi. Ada beberapa poin terkait dengan peluang ini. Yang pertama, tentu saja kita membicarakan terkait dengan potensi sektor gas. Ketika kita membicarakan potensi, data dari Kementerian ISDM sebagaimana sudah dijelaskan di video sebelumnya, khususnya di video bagian 2, Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan luar biasa besar. Nah, ini tentu menjadi peluang dari sisi sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, membicarakan peluang gas sebagai elemen transisi perlu kita lihat dalam konteks secara lebih luas, dalam hal ini konteks global. Secara komparatif, sekali lagi berbagai negara telah mengambil kebijakan atau telah mengambil upaya-upaya, langkah-langkah politik untuk semakin memperbesar porsi dari gas di dalam penyediaan energi mereka. Negara seperti China misalnya, saat ini menjadi salah satu negara terbesar yang berhasil melakukan transisi mengubah sumber daya energi dari batu bara ke gas. Jepang sudah cukup lama melakukan itu. Negara seperti Amerika Serikat bahkan jauh lebih lama lagi. Sejak tahun 70-an, 80-an, infrastruktur gas sudah dibangun. Negara lain seperti Norway juga sudah melakukan itu. Dalam konteks negara berkembang, India merupakan salah satu contoh. Artinya, adanya kecenderungan global ini secara komparatif tentu bisa meyakinkan kita di Indonesia untuk bagaimana ke depan bisa mengembangkan gas sebagai elemen yang semakin penting di dalam keseluruhan rejim energi yang kita miliki. Peluang ketiga, ini terkait dengan policy atau komitmen kebijakan. Nah, dari sisi komitmen kebijakan, pemerintah sudah menegaskan ke depan kita akan memiliki bauran energi, khususnya menuju energi yang bersih dan baru terbarukan yang semakin hari semakin besar. Sampai dengan tahun 2023, misalnya, bauran energi kita khususnya yang berasal dari sektor IPT maupun energi yang bersih itu mencapai angka sekitar 23%. Nah, adanya ruang kebijakan seperti ini tentu penting untuk disambut. Meskipun tentu saja kebijakan makro atau visi dasar kebijakan itu belum akan cukup untuk kemudian ke depan bisa mendorong gas dalam konteks sistem energi yang kita miliki. Nah, ketika kita membicarakan kebijakan sebagai sebuah peluang, ini bisa kita diversifikasi bentuk-bentuk kebijakannya seperti apa. Satu, tentu kebijakan yang bersifat makro, semacam visi kebijakannya. Tetapi visi kebijakan ini kemudian harus dikembangkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan yang jauh lebih implementatif. Baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah misalnya, peraturan menteri atau ketentuan-ketentuan yang jauh lebih operasional. Salah satunya tentu nanti bagaimana daerah, bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten kota terlibat dalam upaya untuk penyiapan gas sebagai elemen dari transisi energi. Nah, itu kira-kira peluang-peluang yang tersedia bagaimana kita ke depan bisa mendorong gas sebagai bagian dari transisi. Nah, selanjutnya tentu dari peluang yang ada, masih terlalu banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama tentu tantangannya berhubungan dengan kapasitas chain of production dari gas ini sendiri. Sebagai mana kita tahu, produksi gas mulai dari hulu sampai ke hilir, ini bukan sistem produksi yang mudah. Artinya melibatkan teknologi yang sangat sophisticated di situ, kemudian yang kedua tentu melibatkan modal yang besar, yang ketiga tentu melibatkan sumber daya manusia yang juga sangat kuat. Nah, tantangan ini kita miliki sebagai sebuah negara. Mengapa? Karena dalam sistem chain of production gas di Indonesia, sebagian besar dari produksi gas atau eksplorasi gas ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinational corporation. Sementara kemampuan domestik kita dalam hal ini, Pertamina misalnya, itu masih cukup minimal. Ini baru dari sisi bagaimana menghasilkan atau mengeksplorasi gas. Belum lagi kemudian mengolah gas alam ini, kemudian menjadi end product. Hampir semua produksi gas yang kita peroleh itu harus dikirim atau diolah di berbagai kilang yang tidak ada di Indonesia atau tidak dimiliki oleh Indonesia, baik itu ke Singapura maupun ke negara-negara yang lain. Nah, ini mengakibatkan kita mengeksplor dari sisi bahan baku atau material, tapi kemudian kita juga harus mengimpor balik ketika gas sudah menjadi end product. Ini menjadi tantangan yang paling berat bagaimana chain of production gas ini bisa kita kembangkan ke depan. Pemerintah dengan swasta tentu saja harus memikirkan secara serius bagaimana ke depan dalam jangka waktu tertentu kita memiliki atau bisa mengontrol secara lebih kuat chain of production di dalam sektor gas ini. Yang kedua, sebagaimana sudah disebutkan di depan, banyak negara saat ini sedang menjadikan gas sebagai elemen transisi energi. Ini menghadirkan tantangan, artinya kompetitor kita atau negara-negara yang membutuhkan gas ini semakin hari semakin banyak. Bukan hanya dari sisi jumlah negara, tetapi juga dari sisi jumlah gas yang mereka butuhkan. Kompetitor terdekat kita tentu negara seperti China maupun India ini menjadi kompetitor kita. Dan kita tahu sebagian besar dari produksi gas alam kita diekspor ke negara-negara tersebut, termasuk Jepang. Nah, kompetitor ini tentu menjadi tantangan, artinya peluangnya hanya ada dua. Satu, apakah kita bisa memperpanjang siklus gas di dalam negeri, mulai dari proses liftingnya, proses eksplorasinya, sampai dengan proses pengolahnya di dalam negeri, atau yang kedua, kita meningkatkan kapasitas eksplorasi atau kapasitas produksi gas itu sendiri. Mengingat kompetitor kita semakin banyak, semakin banyak negara yang membutuhkan gas sebagai bagian dari sistem energi mix mereka. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga, saya kira terkait dengan keberadaan peraturan-peraturan yang belum cukup operasional di satu sisi, di sisi yang lain belum cukup saling mendukung. Nah, ini saya kira menjadi tantangan dari sisi regulator, tantangan dari sisi pemerintah untuk melakukan, sesegera mungkin review atas peraturan-peraturan yang ada, baik dari sisi peraturan yang bersifat makro maupun peraturan yang bersifat mikro atau operasional, sehingga ada satu sistem regulasi yang terintegrasi, mulai dari prinsip dasar sampai dengan implementasi atau sampai dengan level operasional. Nah, dengan demikian, ketika negara ini atau ketika pemerintah memiliki visi, menjadikan gas sebagai bagian dari sistem energi mix kita, itu akan bisa dilakukan. Dan ini menjadi tantangan besar dalam konteks Indonesia, saya kira terkait dengan peraturan ini. Tantangan berikutnya, ini terkait dengan tarik ulur antara apakah gas ini akan kita gunakan sebagai instrumen guna menutup defisit neraca berjalan kita, current account deficit kita, dalam arti dengan kita mengekspor gas, maka kita akan memperoleh devisa. Dengan kita memperoleh devisa, maka current account deficit kita akan mengalami penurunan. Ini satu kepentingan, menjadikan gas sebagai salah satu komoditas ekspor yang dengan cepat bisa menghasilkan devisa. Tapi pada saat yang bersamaan, kita ada kebutuhan untuk sekali lagi menjadikan gas sebagai salah satu elemen penting untuk memperkuat produksi energi di dalam negeri atau industrialisasi energi di dalam negeri. Nah, tantangan ini harus kita selesaikan, seberapa besar porsi gas yang nanti akan kita jual ke pasar internasional, yang artinya itu memang akan membantu negara ini memperoleh devisa. Yang kedua, seberapa besar kemudian gas bisa kita olah secara lebih panjang di dalam negeri, rantai produksinya kita perkuat di dalam negeri, sehingga kemudian selain bisa memenuhi industri atau kebutuhan industri energi di dalam negeri, tapi sekaligus juga bisa memperkuat transisi tadi. Nah, tantangan berikutnya ini terkait dengan infrastruktur. Saya kira untuk menjadikan gas sebagai elemen penting dalam sistem energi, kita membutuhkan infrastruktur yang sangat besar. Yang bisa jadi, investasi untuk infrastruktur gas itu bisa lebih mahal atau sama mahalnya dengan investasi infrastruktur untuk sistem energi baru terbarukan. Yang pasti, ketika kita ingin menjadikan gas sebagai bagian penting dalam sistem transisi energi kita, maka pemerintah perlu melakukan investasi di sektor infrastruktur yang saya kira sangat mahal. Dan saya kira kalau kita melihat figur yang ada saat ini, tingkat kenaikan infrastruktur gas itu terbilang masih sangat rendah. Masih sangat rendah, karena ini menjadi tantangan sangat besar saya kira dalam konteks transisi. Nah, tantangan berikutnya ini terkait dengan narasi seungguhnya. Narasi yang berhubungan dengan seberapa kuat gas sebagai energi yang lebih bersih, ini kemudian bisa kita yakinkan. Mengapa? Karena banyak kalangan juga berpendapat. Secara potensi, gas memang lebih bersih dibandingkan dengan sumber energi fosil yang lain. Namun tetap saja, emisi yang disebabkan atau yang dilahirkan dari sistem gas ini juga masih cukup besar. Nah, karena itu narasi untuk membangun seberapa kuat sesungguhnya gas sebagai sistem energi yang lebih bersih ini bisa dihasilkan menjadi tantangan tersendiri yang harus dikampanyekan secara terus menerus oleh pemerintah. Nah, selain dimensi peluang dan tantangan tadi, satu aspek terakhir yang perlu saya sampaikan, prasarat apa yang kemudian bisa kita bangun atau kita kembangkan untuk menjadikan gas sebagai elemen yang benar-benar penting dalam sistem energi kita yang lebih bersih atau transisi untuk menuju energi baru terbarukan. Ada beberapa prasarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu prasarat yang kita sebut sebagai prasarat politik. Prasarat politik ini berhubungan dengan komitmen politik termasuk visi kebijakan dari pemerintah. Artinya pemerintah harus clear dari awal gas akan dijadikan sebagai apa. Kalau memang gas akan dijadikan sebagai elemen penting transisi, maka seluruh konsekuensi yang berhubungan dengan itu harus disiapkan. Mulai dari sisi peraturan tadi, yang kedua infrastruktur, yang ketiga kampanye ke masyarakat, yang keempat tentu berhubungan dengan aspek ekonomi gas tadi. Jadi ini komitmen politik menjadi prasarat pertama dan prasarat yang utama. Yang kedua tentu aspek-aspek yang berhubungan dengan teknokrasi dan kelembagaan. Nah prasarat teknokrasi ini sekali lagi sistem energi yang terkait dengan gas ini membutuhkan teknologi yang cukup kuat dan karena itu investasi ke teknologi juga menjadi sangat penting. Yang lain ketika membicarakan kelembagaan, kelembagaan ini terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konsistensi regulasi dan perlu atau tidaknya sebuah kelembagaan khusus yang bisa mengawal proses transisi ini. Nah prasarat yang ketiga ini terkait dengan penguatan, sekali lagi penguatan infrastruktur yang saya kira sangat penting. Nah untuk Indonesia saya kira infrastruktur gasnya bisa dikembangkan lebih kepada industri dan mungkin transportasi daripada pemanfaatan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kalau untuk kebutuhan rumah tangga ini membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih sulit karena sistem yang sudah terbangun khususnya di kawasan perkotaan yang tidak akan mendukung itu. Nah oleh karena itu infrastrukturnya kalau toh gas akan dikembangkan sebagai elemen transisi bisa kita dorong untuk ke industri besar atau ke pembangkit energi plus misalnya untuk sistem transportasi kita. Poin terakhir dari prasarat ini berhubungan dengan popular acceptance. Bagaimanapun juga pada akhirnya sebuah perubahan termasuk perubahan dalam pemanfaatan atau penggunaan energi ini membutuhkan penerimaan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nah oleh karena itu saya kira pemerintah dengan pihak-pihak terkait perlu secara terus menerus mengkampanyakan dan meyakinkan masyarakat bagaimana gas ini kemudian bisa menjadi penopang bagi kita untuk bisa membangun sistem energi yang lebih bersih sekaligus bisa mempersiapkan kita ke arah transisi ke renewable energy yang jauh lebih berkelanjutan di masa depan. Saya kira demikian poin-poin terkait dengan peluang, tantangan dan sekaligus prasarat yang bisa kita kembangkan untuk menjadikan gas sebagai elemen transisi energi di Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.